Baik, kita ketemu lagi di video montaguliah mikroprosesor yang pada saat ini kita akan membahas tentang arsitektur mikroprosesor jenis ARM apa itu ARM dan beberapa hal yang umum tentang arsitektur mikroprosesor ini akan kita bahas setelah ini Oke, kita mulai dari introduction tentang ARM sekilas penjelasan awal tentang apa itu ARM yang pertama ARM adalah singkatan dari singkatan dari advance dari SC machine di waktu sebelumnya dia juga disebut sebagai ACORN dari SC machine jadi sama-sama akronim dari ARM kenapa ACORNnya nanti ada penjelasannya lebih lanjutnya yang kedua ARM merupakan arsitektur mikroprosesor pengembangan dari arsitektur RISC sesuai dengan akronimnya tadi ada unsur RISC-nya maka sebetulnya memang dia pengembangan dari RISC yang mengandalkan kecepatan ukurannya kecil dan irit terhadap pemakaian sumber daya listrik oke, nah kemudian dalam perkembangannya sekarang sampai saat ini, saat video ini dibuat dia sudah menguasai 95% atau mungkin lebih ya perangkat komputasi khususnya yang dipasang pada perangkat mobile seperti handphone dan gadget hampir semuanya pakai ARM karena itu tadi ukuran kecilnya itu terus hampir semua perangkat mobile itu kan menggunakan power baterai kecil ya sangat sesuai dengan kebutuhan ARM ini dalam sejarahnya advanced RISC machine ini terbentuk karena kerjasama dari tiga perusahaan yang pertama Accorn sendiri Apple dan VLSC Accorn ini adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Inggris ya tahun 90-an itu bergerak di sama seperti Intel ya membuat mikroprosesor dan juga sekaligus mini atau PC komputer ya kemudian Apple kita tahu semua dia juga produsen mesin TOS ya kemudian VLSC ini dia bergerak di produksi mikroprosesor dalam pengembangan di VLSC jadi VLSC itu salah satu cara untuk membuat chip dari wafer-wafer chip yang ya agak susah dijelaskan disini ya karena ini bagian dari ilmu mikroelektronik ya intinya dia juga produsen perangkat khusus mikroprosesor yang berbasiskan VLSC ya berbasiskan logik gerbang-gerbang logika itu ya kemudian eh hasil dari kolaborasi tiga perusahaan ini terbentuk terbentuk holding ya arm holding tahun 98 yang kemudian arm holding ini hanya menjual lisensi saja atau IP IP itu singkatan dari intellectual property dari arsitektur arm jadi dia tidak memproduksi secara khusus fisik ya tidak memproduksi secara fisik prosesor arm apalagi memasarkannya tapi lebih ke menjual lisensinya cetak birunya ya dijual ke perusahaan lain untuk diproduksi oleh perusahaan yang membeli lisensi itu nah akon sendiri sebetulnya sudah pernah membuat sebelum bergabung dengan dua perusahaan lain itu sebuah PC berbasis mikroprosesor RISC yang dinamakan akon Archimedes ya ini pertama kali yang kemudian membuat Apple tertarik untuk ikut mengembangkannya nah produksi yang dilakukan oleh perusahaan lain yang membeli lisensi tadi akhirnya dikembangkan sendiri baik pure dengan cetak biru yang didapatkan dari arm holding ataupun dikembangkan lebih lanjut dengan tambahan-tambahan dan membuat mereka punya brand masing-masing ya seperti Qualcomm anda pasti tahu Qualcomm ini prosesor dari perangkat jajet atau smartphone yang levelnya tinggi ya Qualcomm kemudian Apple kita tahu dia isi atau memproduksi iPhone ya dan Samsung apalagi ya anda sangat tahu bahwa Samsung ini salah satu raksasa di smartphone ya serta NVIDIA NVIDIA juga anda kenal sebagai salah satu produsen chip untuk GPU atau graphical processing unit VGA ya VGA ya VGA atau VGA card nah ini perbandingan arm core core arm atau cetak biru arm itu secara garis besar dibagi dua yang pertama arm 32 bit dan arm 64 bit anda lihat disini bahwa nama-nama yang dibuat oleh arm holding untuk cetak biru processor mereka itu tidak urut berdasarkan tahun ya tidak sama seperti Intel yang membuat Intel 80 286 386 486 Pentium 1,2,3 dan seterusnya urut kalau arm tidak ya saya menduga ini karena riset yang mereka dilakukan secara paralel jadi mana yang lebih dulu selesai ya itu yang muncul sehingga kita lihat tahun 2005 muncul cortex A8 tapi di 2009 baru muncul cortex A5 nah itu karena mungkin itu ya masing-masing cortex ini punya keistimauan sendiri dan dikerjakan secara paralel tapi A5 nya lebih belakangan selesainya nah sekarang saya ingin membuat perbandingan antara Intel Atom dan ARM kenapa saya bandingkan dua processor ini ya Intel Atom dan ARM karena kalau saya bandingkan ARM dengan Intel yang biasa kita tahu untuk PC dan Laptop ya gak sebanding jadi yang bisa dijagikan pembanding adalah Intel Atom karena Intel dengan sengaja membuat jenis varian Atom ini untuk mengatasi atau menjawab isu pemakaian daya yang besar pada prosesor mereka ya kita mulai saja dari arsitekturnya kalau Intel itu menggunakan mix atau gabungan dari CISC dan RISC karena masih ada CISC maka anda sudah tahu di materi sebelumnya CISC ini punya banyak instruction set ya ditambah RISC pun dia masih cukup banyak sedangkan pada ARM menggunakan pure RISC yang jumlah inter jumlah instruction setnya masih cukup tidak terlalu banyak nah kemudian jumlah transistor atau rangkaian digital yang ada di dalam chipnya masing-masing bisa di generalisir ya kalau Intel ini masih miliaran transistor yang dibuat untuk membentuk satu prosesor mereka sedangkan ARM ini jutaan meskipun sama-sama levelnya jadi ARM ini sekarang sudah sampai di quad-core quad-core Intel Atom juga setara sehingga meskipun ARM itu sudah quad-core tetap saja dia ukurannya sangat kecil dan bisa dipasang di gadget atau smartphone yang ukurannya kecil juga sementara Intel sebatas karena ukuran masih sebatas dipasang pada gadget atau notebook yang saya tahu ukurannya masih layarnya sekitar 10 inch atau 9 inch kalau yang di handphone saya belum tahu apakah ada handphone yang sudah pakai prosesor Intel Atom mestinya sudah tapi mungkin kurang populer kemudian default power atau penggunaan daya Intel Atom masih membutuhkan baterai yang cukup besar dan durasi pemakaiannya lumayan pendek sehingga setelah itu harus di charge ulang sedangkan ARM meskipun Anda pakai ARM yang sudah kelasnya quad-core itu cukup dengan baterai yang ada di handphone atau gadget itu tahan sampai 1 atau 2 hari setidaknya 1 hari penuh malamnya di charge jadi masih sangat irit dayanya ukurannya kalau Intel Atom ukuran standarnya prosesor umumnya yang kita tahu agak sedikit kecil yang saya tahu pernah lihat sedangkan ARM hampir kita tidak bisa bedakan apakah ini prosesor atau chip biasa ukurannya kecil ARM ini kecepatan kalau Intel Atom ya karena power yang besar itu dia bisa mendorong kecepatannya lebih tinggi sebagai konsekuensi sedangkan ARM ini relatif mau dipakai apa kalau untuk sekedar keperluan keperluan yang sederhana ARM sudah sangat cepat tapi untuk keperluan yang lebih kompleks misalnya untuk graphical dan sebagainya dia harus dibantu dengan prosesor tambahan pakai GPU atau pakai aksesmen DMA dan sebagainya memori nah ini salah satu perbedaan signifikan di Intel dan ARM adalah di memori ini ada kaitannya dengan instruction set jadi karena jumlah instruction set atau sintak dasar yang dipunyai oleh ARM ini sedikit maka dibutuhkan memori yang jauh lebih besar untuk menampung variable atau bagian-bagian program yang diproses di dalamnya ini konsepensi sedangkan di Intel karena instruction setnya banyak dan kompleks artinya hardware di prosesor sudah memadai untuk melakukan perintah-perintah yang kompleks sehingga tidak terlalu banyak dibutuhkan memori memori dalam prosesor ini jadi kalau Anda secara umum melihat memang perangkat jacet itu untuk bisa menjalankan sistem operasi yang standar itu butuh RAM yang besar sedangkan kita lihat justru pada Intel yang kita tahu Intel yang dijalankan di sistem operasi Windows 10 itu tidak butuh terlalu banyak memori sudah bisa jalan oke kita lanjutkan nah ini beberapa prosesor pengguna arsitektur ARM atau yang membeli lisensi dari ARM holding yang sangat terkenal Qualcomm Snapdragon jadi kalau Anda lihat spesifikasi dari handphone kelas atas umumnya pakai prosesor Qualcomm ini yang sebetulnya dia ambil dari ARM juga hanya dikembangkan kemudian Kirin Kirin ini kalau Anda pernah dengar produsen yang sangat terkenal di China Huawei itu memproduksi prosesor Kirin juga berbasiskan ARM kemudian Mediatek ini adalah salah satu produsen yang juga dari China sangat terkenal produk smartphone yang diberi nama Xiaomi Xiaomi Redmi itu semuanya pakai Mediatek kemudian Nvidia Nvidia juga salah satu yang menggunakan lisensi dari ARM untuk baik untuk prosesor maupun untuk GPU kemudian Anda lihat gambar Apple ini yang jelas Apple iPhone khususnya kemudian yang terakhir saya lupa belum pasang ini ya ini Samsung jelas Samsung ini pengguna paling banyak ini yang terakhir Exynos 7 quad core buatan Samsung juga berbasiskan ARM kita lanjut lagi bagaimana cara programming ARM ARM sama seperti prosesor lain-lain yang punya instruction set dan instruction set itu kalau dikonversikan ke dalam bahasa programan namanya bahasa assembly atau mnemonic nah jumlah kode mnemonic yang dipunyai oleh ARM ini lebih sedikit dibanding mesin keluarga intel x86 atau motorola keluarga 68 atau power pc ya power pc dari motorola eh sorry dari ibm ya untuk mesin mesin tos jadi lebih sedikit ARM nya programming nya akan tetapi saat ini kita jarang sekali menggunakan bahasa assembly secara langsung ya karena sudah ada bahasa tingkat tinggi di atasnya seperti c atau c blacklist tingkat menengah yang bisa memprogram perangkat ARM tapi terlebih dulu nanti harus dikompile menjadi assembly nya ARM nah otomatis bahasa tingkat tinggi ini membutuhkan compiler yang berbeda dari yang biasa kita pakai untuk memprogram pc atau laptop karena compiler nya harus bisa menerjemahkan bahasa tingkat tinggi itu menjadi bahasa yang di kenali oleh ARM antara ARM punya bahasa yang berbeda atau instruction set yang berbeda tidak semua sistem operasi bisa menjalankan ARM karena ARM muncul belakangan otomatis banyak sistem operasi yang dikembangkan itu mengacu pada sintag atau kode-kode dasar di mesin X86 X86 punyanya Intel berikut dengan varian-varian nya sehingga tidak semua sistem operasi itu men-support prosesor ARM kalau pun ada biasanya mereka akan memberikan tanda di file sistem operasi yang akan di-install nya itu ada tanda ARM artinya dia bisa dipasang di mesin ARM dan ARM karena variasi atau variannya banyak nah ARM nya juga harus dijelaskan ARM yang mana apakah ARM 7 ARM 8 ARM 9 masing-masing punya standar yang berbeda di pemrogram nya nah untuk bisa memrogram prosesor berbasis kan ARM anda bisa menggunakan development board karena hampir semua development board oh iya saya lupa tadi ya tadi ada yang belum saya sebut Brutcom ya Brutcom ya Brutcom itu yang merah itu itu prosesor yang dipasang di development board Raspberry P yang saya terkenal ya Brutcom ya saya lupa ya saya kembali lantian pemrograman kita bisa lakukan pada development board seperti Raspberry P Orange P atau STM32 yang punya SGS Thompson dan sebagainya dimana mereka semua ini memakai ARM di dalamnya kalau Raspberry Orange P ini sama seperti PC tapi ukurannya kecil ya karena kalau kita langsung program di perangkat gadget atau smartphone biasanya tidak ada fasilitas untuk developing program ya sehingga kita cukup sekulis kesulitan sehingga kita pakai ini aja untuk dimanfaatkan nah beberapa IDE atau Integrated Development Environment yang dipakai untuk ARM ada beberapa yang saya tunjukkan disini cukup melengkap dan banyak digunakan ya ada ST32 IDE untuk SKS Thompson dari kemudian Go IDE dari Kukox ini open source ini kalau tidak salah cukup lengkap juga saya punya tapi sangat besar ini installernya belum sempat saya coba development nya ini yang saya coba untuk Go IDE ini pakai Nuvoton ARM 32 bit kemudian Admel Studio ini dari Admel produsen prosesor atau microcontroller Eclipse sering anda pakai untuk Java ini kemudian Kill ini khusus untuk ARM kill MDK ARM ini biasanya menggunakan bahasa GNU Open Source GNU CC GNU C bahasa C untuk Open Source untuk perangkat embed kemudian micro python ini saya harapkan anda mempelajari ini juga kalau ada waktu saya berikan tutorialnya ini dan sebagainya itu ya hal-hal yang terkait dengan ARM nah ini literatur yang mungkin anda bisa cari untuk lebih dalam lagi mempelajari microprocessor ARM kebanyakan berbahasa inggris meskipun ada juga yang berbahasa ini saya oke sampai ini aja materi yang lebih lengkap anda bisa dapatkan dalam bentuk PDF atau teks yang lain di luar video ini oke oke VIVAT ACADEMIA VIVAT PROFESSORES VIVAT ACADEMIA VIVAT PROFESSORES VIVAT MEDRUM POLI BET VIVAT MEDRUM FELIC selamat menikmati